Wah, beneran nggak sih? Pinjol katanya mau bubar, mau tutup hanya karena gara-gara faktor penyebab ini. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait rumor yang beredar bahwa pinjol itu akan bubar, akan tutup, akan bangkrut, dan akan ditutup oleh pemerintah. Nah, saya juga nggak tahu awal sumber berita dan rumornya di mana, tapi kalau kita coba-coba cari tahu, kita coba-coba riset, sebenarnya nggak ada informasi yang berujung ke sana. Ya, saya juga nggak tahu ya apakah ini mungkin ada beberapa oknum yang sengaja menyebarkan berita palsu seperti ini, yang tujuannya cukup simple ya, menarik simpati kalian, menarik, apa ya, mencari peluang bisnis buat kalian agar mau ke jasa konsultasi mereka, atau mau ke jasa joki mereka, dan lain sebagainya. Itu saya nggak pernah tahu. Nah, apakah mereka timnya atau nggak? Nah, yang penting di video kali ini kita akan bahas secara detail terkait hal seperti ini. Oke, jadi kalau kita ngomong-ngomong soal pinjol akan tutup dan bubar, ini sudah rumor udah dari 2019. Digoreng terus, dibahas terus, yang mana nggak ada ujungnya, ya masih banyak. Bahkan dulu kredivo itu udah digosipin, akan tutup, akan bangkrut, akan dicabut izinnya dari 2019. Sampai sekarang juga masih berjaya itu perusahaan. Ya, bukan berarti saya tidak mendukung dan saya tidak senang pinjol ditutup ya, enggak. Tapi kita harus realistis, jangan sampai memberikan harapan palsu kepada orang-orang yang memang lagi butuh banget support dan lagi punya masalah gagal bayar pinjol. Karena mereka akan terlalu berharap dengan ditutupnya pinjol, sehingga mereka bisa akan bebas dan dengan tengah. Ya, kalau memang beneran ditutup, ya Alhamdulillah banget, banyak orang-orang yang akan tertolong dan tidak akan terjur, terumus atau terjebak lagi. Cuman masalahnya kan, ya emang beneran akan ditutup. Itu yang poin utamanya. Jadi, buat saya pribadi sih, mau itu ditutup atau tidak, saya pengen sampaikan kepada teman-teman juga. Yang penting teman-teman tahu, yang penting teman-teman mengerti dan paham resiko-resiko galbenya. Yang penting teman-teman bisa terus fokus, yang penting teman-teman bisa terus konsisten. Ya, insya Allah sih semuanya akan baik-baik saja ya teman-teman. Insya Allah semuanya akan aman-aman saja. Yang penting satu hal buat kalian, jangan takut, jangan putus asa, jangan menyerah terhadap permasalahan hutang pinjaman online seperti ini. Jalan satu-satunya yang menurut saya pribadi, yang bekerja juga buat saya, itu bener-bener enak banget dan bener-bener bisa menjadi solusi banget adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita masalah pinjol ini yang diserang adalah mental dan pikiran kita. Dimana kita akan selalu gelisah, selalu cemas, gak akan bisa semangat kerja, kerja itu juga jadi ogah-ogahan, gak bisa tenang, gak bisa maksimal. Semua itu akan berdampak jangka panjang. Nah, kita harus imbangi dengan sesuatu yang bisa menjadikan itu menjadi sebuah jangkar buat diri kita. Ya, contoh, kalau kalian dengan ibadah, dengan berdoa, itu membuat kalian lebih tenang, ya lakukan, maksimalkan. Ya, gak ada salahnya kok, berdoa itu adalah sebuah kegiatan positif. Dimana kalian nanti bisa lebih yakin, semakin lama semakin kalian bisa lebih pasrah, semakin lama kalian semakin bisa lebih tenang, ya pikirannya gak kemana-mana. Kalau orang udah pasrah, desi pinjol akan jadi males, pinjol juga akan jadi pusing, dan kalian akan jadi lebih tenang, pekerjaan akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, tetap semangat, jangan putus asa, masalah pinjol mau tutup atau tidak, itu bodo amat, yang penting perbaiki diri kita, maksimalkan apa yang kita bisa, lakukan yang terbaik versi kita masing-masing. Ya, tetap semangat, mohon maaf jika ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.